Intro Sebelum lebih jauh menonton video ini, alangkah baiknya jika lo teman-teman menekan tombol like dan subscribe di channel youtube ini Kami beri waktu 5 detik, 5, 4, 1 Terima kasih teman-teman telah bersama-sama membangun channel youtube ini Selamat menonton, salam satu asap Terima kasih telah menonton Halo bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Anca Motovlog Hari ini gue ada di bengkelnya Tekno Tuner Buat teman-teman yang gak tau Tekno Tuner Kayaknya gak mungkin deh Buat anak-anak motor Jakarta Yang gak tau Tekno Tuner Ini gue ada di bengkelnya dia Di Jalan Flamboyan 3 Kalau gak salah ntar gue taruh alamatnya di map Terus disini ada banyak banget motor gila Gila banyak banget Ratusan Ada banyak motor Terus gue kesini bakal review satu motor ya Motor biru Motor biru The Legend of Antasari kata ya Jadi legenda Antasari Jadi ya sering naik diantasari lah Motor itu kencang banget Udah gue liat videonya Punya Ko Omi Terus kita bakal review Soalnya moternya udah ada di dalam Itu udah Buat teman-teman yang masih penasaran Gue juga penasaran sih Kenapa motor itu kencang Berapa bayar yang dikeluarin Berapa detik dia Kelilingin sentul Terus ada banyak lagi Yang bakal gue tanya-tanya ke Ke Omi Oke Berit Ikut terus vlog ini Gue aja kalian keliling-keliling dulu Jadi ini kita masuk di Dalam Bengkelnya Ini yang melakukan motor Yang mau kita ntar review Terus ada banyak banget motor 2 tak Disini Jadi Ini motornya Gila mulus banget Ntar lah Jangan video ini dulu Video ini dulu Banyak-banyak nih Banyak banget disini motor Gila Nih motor drag Semua-semuanya Nuh Di atas Buat teman-teman yang Taruh motor ini Yang mungkin pernah liat di youtube FFA Pernah liat gak Motor ini Jadi ditaruhnya Kalau yang spesial-spesial Kayaknya ditaruhnya di atas nih Ini banyak banget motor Jadi ini dia bengkelnya Braid Ini Ini banget motor Said I was raised in the days of my space and screen names Back then when I was only worried about my top friends Now my circle is getting smaller All these people acting fake man And to be honest I don't even have a top ten Me against the world I've been doing what I really love Haters been hiding behind the screen Man they movie cuts And when I'm back at home it never feels the same Because we've been doing an old thing Trying to stay up I wanna go back today's with no grace We ordered the kids meal Play ball that's all day now I'm stuck looking at this Instagram page But these like some my page you don't wish you ain't get paid now I've been wondering where the party at Cause I'll make it Halo Brad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini dia nih Motor yang akan kita review hari ini Kita nge-review motor ini Motor ini ada di bengkel Tekno Tuner di jalan Flamboyan Flamboyan kayak ya bang? Ya, jalan Flamboyan Terus karena Gue juga gak tau spek motor ini kayak gimana Dia pakenya apa aja Kita langsung tanya-tanya ke Ownernya aja Ownernya Ownernya itu namanya Bang Tommy Ya, dia sering Pokoknya Mungkin temen-temen juga ada yang tau ya Disini ya Soalnya Instagramnya Gue liat Followernya Followernya banyak Ribuan Dia Kayaknya ini apa Selegram Oke, kita panggil aja Bang Tommy Ini dia Ownernya Brad Jadi Kita Salam dulu bang Tommy Oke, Anca Ini Kita Ya, pertanyaan pertama nih Bang Yang gue mau tanyain nih Ini motor Yang spesial dari motor ini apa? Spesial ya Ya, pertama sih Penampilan spesial Iya, bener sih Bener-bener Bener-bener Terus Kedua Powernya Powernya Oke Power melarinya lumayan Ini Gue liat di Instagram Ini motor pernah turun di Sentul ya Bukan pernah Sering ya Baru pertama kali Oh, baru pertama kali Siap-siap Kirain Udah ini Udah pernah ikut kompetisi Belum Belum ya Baru latihan pertama aja Tapi ada rencana Ada rencana Ada rencana Saya liat ini motor Kayaknya head-down juga nih Lumayan lah Yang paling mahal di motor ini Paling mahal mungkin dari pertama aja dari pelak Iya HRC Gue pakai NX4 Ini harganya berapa? NX4 Velg only Iya Velg only Velg only itu sekitar 17 17 juta rupiah Ban belakang Ban belakang bad leg Depan Iya sih Total-total di bagian ban ini Velg Ban sama biar bisa PNP ke Ninja Abis berapa? Kurang lebih 21-an 21 Iya Jadi bret Cuma ban Velg Biar bisa PNP ke Ninja 21 juta Iya Motor gue tuh Dua 21 juta Cuma ban sama velg Amah piringan Amah piringan ya Biar bisa PNP gitu Terus Apalagi nih kok Yang Yang di Apain gitu Dimotor ini kan Biar bisa apa gitu kan Mungkin dari modifikasi dulu aja kali ya Dari modifikasi Modifikasinya apa aja nih? NX4 Sekalian niputin harganya kok NX4 Total 21 Kurang lebih sih Rem depan belakang Brembo Depan 4 piston 1 pin Harganya Depan belakang Kurang lebih 4,5 4,5 Selang rem Depan belakang Hel Selang rem Depan belakang Hel Iya Depan Depan belakang Hel Terus Dari bawah dulu aja ya Iya Radiator gue pake MC28 Biar gede ya 1,5 Biar dingin AC 4PK Ini mas Pake di mesin AC 4PK Terus Lagi ya Nesih Bawa gitu doang Yang keliatan sih Yang keliatan ya Ini Terus ini Piringannya pake piringan NF NF Ini Motor apa nih Yang pake Sebenarnya motor ini pake Motor IP sih GP2TAC Pokoknya Yang Buat kompetensi lah ya Penalpot Penalpot Gue pake CMS Lenser Terus Brute custom Dari bengkel gue sendiri Oh ini Bengkel apa nih Tekno ini Tekno tuner Ini Kalo misalkan Orang mau beli harganya berapa Kalo orang besar Root only Kisaran Sejuta lebih lah Sejuta lebih Iya Big volume ya Big volume Kenapa gak pake Bawaannya ini Kenapa Lebih enak Lebih enak ya Berarti Brad Kalo mau motornya enak Pake knalpot Custom buatan Tekno tuner Disesuaikan sama mesin Terus dari lanjut Ntar dulu Ini kenapa mili CMS CMS mungkin Kenapa gak mili 3 Arrow Kan banyak gitu-gitu kan Lebih enak aja Lebih enak CMS ya Sesuai lah sama motor ya Speknya sesuai sama motor Jadi pakenya CMS Ntar kita tanya-tanya juga nih Spek motornya nih Tapi kita tanya-tanya dulu Fretelannya Kita tanya-tanya dulu Fretelan dulu Gear ukuran Gear ukuran 16 Itu dia buat Menengah ke bawah Apa menengah ke atas Lerinya Diperuntukkan Untuk menengah ke atas ya Oke Sok Sok Pake moto one Sok moto one Harganya berapa Antainya kurang lebih 2,5 2,5 2,500 2,500 2,500 Karbu 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 Entah bagian mesin aja Kita Oh iya Ntar Sorry Brad Sorry Gue kadang Gak terlalu sabar gitu Susah Saya sabarnya Susah Terus Ini nih Code pick Iya Code picknya nih Gue pake Akumeter T-jet Yang mana T-jet Akumeter Termometer Kosok Harganya ini Kurang lebih Rp2.000 sih Rp2.000 Ada yang jual kan Banyak banget Tambang-tambang yang lain-lainnya Ini gue pake Akumeternya aja Akumeternya aja ya Biar keren aja gitu ya Lebih Racing Aura racingnya Lebih dapet ya Jarumnya panjang gini Terus ini Master rem gue pake NX NX ya Harganya sekitar 2,2 Ini apa Stabilizer Stabilizer Dumper Pake MX Harganya kurang lebih 1 juta Stang Stang Pake B-Pro Ini harganya berapa ya P-Pro Kurang-kurang 900-an ya Tiga setengah Tiga setengah ya Freeload Freeload gue pake By temen gue sih Risman Gertek Freeloadnya Terus Bracketing juga Risman X-Scoop Ini ya Lerus Diri tangan Carbon Kepler Buat di Pes beli di Atau buat di Master Sudah kok lupa Dimana Udah lama banget Udah lama banget ya 4 tahunan lah Oh ya kok main Ninja berapa lama Udah berapa lama Ninja Main lama lah Berapa lama Kok mobil 5 tahunan Suhu Suhu ini Suhu 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 ini Suhu Suhu Terus Apa lagi ya Bahan bakar pake Untuk sementara Pake Arna ini Gue habis dari sentul Kemarin gue masih Pake bensol Pake bensol Settingan bensol Kalau hari biasa Kalau gak di sentul Pake sel Kenapa gak pake Pertama Turbo Mungkin motor Lebih mili sel Oh ya Selnya sel apa nih Kan sel banyak Macam juga tuh Di power Di power Di power Di power Di pake sel Di power Terus Swing amp nya Di chrome ya Swing amp di chrome Underbone pake SPS Dua adaptasi Yama bracket nya lagi Bikin Biar agak Lebih mundur Terus Cover master Pake Punya Risman juga Terus Body sih Full Repan Repan By Angry Design Ini warnanya Kalau Brad Lihat langsung ini Warnanya Aduh Mata itu Kayak mau jelalatan Liat kewek cantik Pokoknya gitu lah Mata kayak gitu lah Kayak lihat jelalatan cantik Ini warnanya Warna apa sih Biru candy Biru candy Soalnya Warnanya gimana ya Kalau dilihat Sekilas Birunya itu ada Biru lain gitu Tapi kalau diperhatiin Kok Misalnya gini nih Kalau dilihat dari sini kan Ini birunya lain Ini birunya lain Terus kalau dari sini Sama birunya Kayak kombinasi Warna biru Kayak bunglun gitu kali ya Hampir ke bunglun gitu Warna birunya Terus Apa lagi nih Yang Langsung ke mesin aja Kita To the point aja nih Soalnya nih motor 250 lewat gak tuh Standar Yang 250 lewat Ada videonya Ada Oh ada Ntar Ntar Bawa masukin videonya juga nih Biar jadi Bukti kan Biar Ntar Teman-teman bilang Gue bohong apa gitu kan Ntar ada buktinya Nah Mesin nih Mesin Gue kan gak terlalu tau Tentang mesin nih Baiknya Kotonya aja yang jelas sih Gitu kan Biar ini Mesin gue Spek Spek mesin bawah sih Standar Karas ZX Karas ZX Rasion standar Rasionya standar Terus Langsung mesin atas Mesin atas Standar Block Bolt Tapi Oh iya 8.55 ya Tapi yang buat ya Harus apa nih Pengapian AC Tunggal Terus sama didukung Pake gue ini SN Wire Itu gunanya apa Stabilin pengapian Stabilin pengapian Ini harganya berapa SN Wire ini gue Pake yang Salet Series Harganya Harganya kurang lebih Lumayan Gak mau disebutin apa Gimana nih Lumayan nih 3 jutaan Mamang tuh 3 juta 3 juta nih Ini yang bikin pengapian Lebih maksimal Oh iya ini ya Lebih laju lah motor Oh iya iya Lebih brutal lah ya Di jalan ya Terus Apa lagi nih Block sih Standar Portingan aja Dimaksimalin Block standar Ada tulisan motoannya ya Iya Moto One Racing Harga blocknya berapa 3,3 3,3 Udah 6 juta tuh Puyin Kalau pikirin Total totalnya Puyin Ntar ada kelewat Ini apa nih Ini jalur doang Yang biasa aja nih ya Nama ini Enggak biasa sih Sebenernya ini Oh Jalur ini sih Jalur ya Hand trip pake Ariete Sama Sen NSR SP Ntar Mesin lagi Mesin lagi Mesin-mesin Carbunya Carbo Gue pake standar Ninja Air PWL Ninja Air Bukan Ninja Air Air ya Ninja Air Air PWL Semuanya di remer Apanya yang dirubah di dalam Venturi nya Venturi jadi lebih besar Diremer ke ukuran 35 Biar apa tuh Biar lebih enak sih Biar lebih enak ya Jadi teriakan lebih maksimal Satu musim Oh gitu Kalau Apalagi nih Krokasnya di Bandul apa Di apa gitu kek Standar Standar ya Jetek Standar jetek Apalagi ya Komor tanya nya Coil Coil gue langsung pake yang nyambung sama CDI Kan ini pengapian tunggal Pakai yang bawaannya Original Standar Original Ini Iya CDI nya Original pengapian tunggal Original Dia nyambung jadi satu CDI sama Coil Oh Oh gitu ya Gue gak tau nih Makanya cuman nanya Perkopling pake Perkopling? Custom Dengkel gue sih Berapa? Perkopling custom Kok sih lupa ya harganya Ya murah lah pastinya Murah 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 Murahnya dia Maal nya saya masalahnya Terus Ini Range nya nih Handle Coiling Handle Coiling Handle Coiling pake Suzuki 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 Tartu nya Draft 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 Mesin lagi nih Bo Mesin lagi nih Yang spesial dari mesin apa? Spesial dari mesin Pokoknya yang bikin lari sih sebenernya ya Yang bikin lari apa nih? Tergantung korekan blok sih Nama Berarti Serahasian sama Her Kalau motor dulu kencang korekannya Harus di Inno Nih Nih Ntar Lalu saya lihat videonya aja ntar Hehehe Ada Terus Apalagi ya Di mesin ya Membran Membran Standar Standar ya Yang standar disini apa aja? Yang di mesin Standar Membran Intrek Pengapian standar Ninja Air Hehehe Head Head mungkin custom juga Ini? Head ya Bagian atas Head kan Di custom Sesuai nama korekan juga kan ya Hehehe Seher standar Seher standar Kemarin gue habis nyentul juga Lumayan sih Tenaga 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 ya Sampai top speed berapa tau nggak? Ada nggak? Top speed Dari kilometer kan nggak akurat Akurat Ya akurat Ya 20 itu Kalau kilometer itu lebih kencang 20 kayaknya Naik 20 Jadi kalau punya 160 Di speed meter udah 180 170 Kalau Pulang pergi sih dari bengkel kan Sari kesini lagi Buat muter-muter di hilang Buat muter-muter Sekali dua kali, tiga kali lah ya Lebih bisa Lebih bisa Terus Apalagi ya Yang patut ditanyakan Ada rahasia-rahasia nggak sih? Dari bengkel ini? Rahasia ya itu Dari Orang nggak tau ini S&Wire itu apa? Oh itu Rahasia tadi tuh Tapi sekarang udah nggak rahasia Lagi nih Udah Masuk Sekarang udah nggak rahasia lagi S&Wire gue Yang spesial Masyarakteris punya Tapi tiba disini Di Perubah lagi nggak sih itu? Pemkinan bengkel sini S&Wire itu ya Pemkinan bengkel Tekno Cuma adihin teknotuner Itu S&Wire Pantesan itu ada stiker S&Wire Pantesan itu ada stiker S&Wire Oh iya Gini Mau nanyain yang bengkel nih Tekno tuner nih Kalo Mau Kencangin dikit motor Di teknotuner Itu Berapa biaranya? Paketan paling sih Paketan Paketan Itu Diantaranya ya Blok Korek Head papas Lemur karbu Setting Segala macem Terima beres sih Kurang lebih 2,5 Berapa? 2,500 2,500 Buat Ngencangin motor dikit Disini Tapi dikitnya itu Udah 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 250 Bisa Terus Apalagi nih Kalo Orang ke bengkel ini Biasanya trouble nya apa? Dia trouble Atau mau Ngencangin ya? Ya Kalo yang trouble jarang lah ya Sini ya Ada aja sih Ini sebenernya kebanyakan orang Tau bengkel sini kan ya Karena Iya Karena Boop Boop Karena itulah Seperti temen-temen liat sendiri Bengkel ini kalo cari di Youtube nih Tecnotuner Balapan semua Isinya Ini seperti temen-temen liat Tadi pas gua masuk Motor banyak banget disini Modelnya udah Aduh Udah 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 Pengen pake Apalagi nih Oli samping pake Oli samping gua Tujuh empat tujuh 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 Itu harganya berapa? Se liter kurang lebih Empat ratus Sampai empat setengah Tergantung pasalannya Tergantung lo beli dimana Kalo beli disini Empat ratusan Empat ratus ribuan Empat ratus ribuan Itu Kastrol Iya Jadi mungkin Itu aja kali ya Ya buat temen-temen yang Ada pertanyaan lagi Ntar bisa Tanyain di kolom komentar Ntar Gua chat ke Tommy Biar Boleh Dikasih keterangan Ya ada Instagramnya Ntar gue taruh Instagramnya Disini Terus Buat Instagram Techno Tuner Juga ada Ntar gue taruh juga disini Jadi Brad Nggak afdol rasanya Kalo misalkan Review motor itu Kita nggak dengerin suaranya Dia Jadi kita harus Nyalain dulu Nyalain nih Nyalain nih Penasaran gue suaranya kayak gimana? Sexy 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 Tengah Sexy 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 gila suaranya suaranya udah kayak gitu tuh suaranya udah kayak gitu tuh ampe tadi RPMnya tuh kayak gini-gini teng 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 gila suaranya gila suaranya gila suaranya Di atas 60 juta, di bawah 100 juta, di atas 60 juta di bawah 100 juta, lumayan, udah meningkat. Bahwa ini ngeri gak sih? Udah pernah dapet top speednya belum? Udah pernah full lama gitu kan? Udah, udah. Di atas sari? Iya. Mau coba juga bolnesan ya? Gak, gak sih. Gak bisa. Takut gua! Takut! Gak. Gak bisa. Terus lama lagi nih kayaknya udah cukup ya review kita hari ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton sampai detik ini. Semoga reviewnya bermanfaat dan gua gak capek-capeknya buat ngasih sesuatu yang lebih baru lagi ke teman-teman. Informasi yang baru biar channel YouTube ini berkembang dan kita sama-sama bisa belajar. Jangan lupa subscribe katanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Saya Aryanca, komen tentu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.